Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 54, melanjutkan cerita sebelumnya Seperti yang diharapkan Tan Yun, meskipun wanita berpakaian hitam itu hampir kelelahan di kolam spiritual dan menderita serangan balik, dia memang tidak pingsan Dia menginginkan kekuatan supernatural terakhir di kolam roh untuk mencoba membalikkan situasi dan membunuh Tan Yun dalam satu gerakan Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun telah mengetahui konspirasinya Om, Tan Yun tiba-tiba menyusut, berubah menjadi tinggi normal, dan terbang menuju wanita berbaju hitam yang telah jatuh ke dalam kehampaan Jing Yun, pergilah mati Ketika Tan Yun hanya berjarak 10 kaki dari wanita berpakaian hitam itu, wanita berpakaian hitam yang jatuh itu berbalik dan menjentikkan lengan kanannya Segera, jarum gelap tertutup jarum hitam beracun, seperti badai hujan Tan Yun melesat pergi Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindarinya Sangkar spasial Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, ruang dan waktu di kehampaan Hong Meng dalam radius 1 juta kaki Dan kekuatan tirani pengekangan menyelimuti wanita berpakaian hitam itu, dan menyelubungi tembakan jarum yang meledak jarum Segera, ribuan jarum beracun ditembakkan seperti rawa yang dalam, kecepatan mereka turun tajam, dan mereka tetap tidak bergerak di sangkar spasial Tan Yun sebelum mendekati Tan Yun Ah, wanita berpakaian hitam di sangkar luar angkasa tidak bisa bergerak, dan menjerit kelelahan Pada saat ini, wanita berbaju hitam, yang kelelahan, merasakan ruang di sekelilingnya terjepit ke arah dirinya seperti gunung Retak Kulit wanita berpakaian hitam itu pecah dan darahnya berdeguk, dan berdarah Jika dia kembali ke semula, ketika dia penuh dengan kekuatan ilahi, menggunakan alam kaisar suci kelas 2 Tan Yun untuk menggunakan sangkar spasial Dia tidak akan bisa mengurungnya sama sekali, paling banyak itu akan melambat kecepatan terbangnya Tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan suci di tubuhnya, tanpa perlindungan kekuatan dewa, tubuh fisiknya tidak dapat menahan himpitan sangkar spasial Jing Yun, jangan bunuh aku Wanita berpakaian hitam itu meratap kesakitan, dan ada ekspresi memohon di matanya, jangan bunuh aku, jangan Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia berjanji pada diriku sendiri Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji segalanya Tan Yun acuh tak acuh, kamu mohon agar kamu berguna Jika bukan karena Laozi melompati dan menantang kekuatannya melawan langit, jika tidak, dia akan mati di tangan anda Hari ini aku akan mengambil hidupmu dulu, tapi jangan khawatir kamu tidak akan kesepian Aku orang baik sampai akhir, aku pasti akan menemukan beberapa teman dan pergi ke neraka untuk menemanimu Dalam beberapa hari mendatang, kakak tertuamu Yu Chi Hao dan keluarga Yu Chi Mu akan pergi ke neraka untuk menemanimu Mendengar ini, wanita berpakaian hitam itu melihat bahwa permohonan itu tidak berguna Dia berkata dengan sengit, Jing Yun, aku bersumpah, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi Jika aku mati, kakak laki-lakiku akan tahu bahwa kamu membunuhnya Kakak laki-lakiku, ayahku, dan keluarga ku pasti tidak akan membiarkanmu pergi Setelah mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa Yu Chi King, apalagi keluarga Yu Chi di daerahmu, biarpun si Yuan Supreme dan Chaos Supreme Lao Su tidak takut, apa keluarga Yu Chi Mu Pergilah ke neraka Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, sangkar luar angkasa dalam radius 1 juta berkontraksi dengan sangat cepat Meremas ke arah Yu Chi King Ledakan Dengan suara keras yang tumpul, tubuh Yu Chi King meledak dan berubah menjadi awan darah di kehampaan Hong Meng Sumber Cahaya Dalam pikiran Tan Yun, sebuah bola cahaya dengan diameter 10 kaki dan nafas kehidupan yang kuat muncul dari langit di atas kepalanya Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya seperti susu menyelimuti Tan Yun yang terluka parah Sambil bernafas, organ dalam Tan Yun yang rusak berat pulih seperti semula, dan tulang rusuk yang retak di dadanya juga jadi utuh Tentu saja, jiwa Kaisar Su Chi Hong Meng yang diderita Tan Yun juga dipulihkan Tan Yun menyesuaikan jubahnya sedikit, dan ada sedikit cahaya dingin di mata bintangnya Yu Chi Hao, tunggu aku, suatu hari, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dimakamkan Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng dan membubarkan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu Setelah memasukkan 11 pedang Hong Meng ke dalam cincin ilahi, dia menambahkan 36 kapak dewa Yu Chi King ke dalam kekosongan, dan perahu Sen Zhu dan cincin dewa Setelah melakukan segalanya, Tan Yun mengeluarkan Sen Zhu Tianzun, menjarah Sen Zhu, dan mencabut larangan Menara Ling Kiao, dengan mengatakan Paman, musuh telah diselesaikan oleh saya, Anda bisa keluar Detik berikutnya, Komandan Bai Feng memimpin puluhan ribu pasukan keluarga Bai untuk terbang keluar dari Menara Dewa dan muncul di perahu dewa Saat ini, Komandan Bai Feng tampak terkejut, berpura-pura bingung Tan Yun, Yun Er, apakah kamu benar-benar membunuh musuh? Mereka adalah orang kuat di ranah Raja Dewa kelas 6 Tan Yun berkata, Yah, aku bisa membunuh mereka kali ini Berkat budidaya 10 ribu jalan guru kembali ke seni sekte Jika tidak, hari ini kita akan berada dalam bencana Komandan Bai Feng mengangguk, dengan sadar bertanya, Yun Er, dari mana asal muasal musuh? Tan Yun berkata dengan mata muram, Yu Chi Hao yang meminta adiknya Yu Chi King untuk membunuhku Yu Chi King adalah putri dari tiga keluarga kuno dunia Dewa Hong Meng, putri dari keluarga Yu Chi Mendengar ini, ekspresi Komandan Bai Feng sangat serius, dia tidak berpura-pura Yun Er, keluarga Yu Chi sangat kuat, dan Yu Chi King adalah permata di telapak tangan tuan keluarga Yu Chi Dia sekarang sudah mati, dan keluarga Yu Chi pasti akan membalas dendam padamu di masa depan Tentu saja, alasan mengapa anda adalah murid Tuan Tianzun Mereka tidak berani membalas anda secara terbuka, tetapi diam-diam mereka pasti tidak akan menyerah Tan Yun mencibir, tidak apa-apa, jika mereka ingin balas dendam, datang saja Paman, ayo kembali Setelah itu, Tan Yun mengemudikan Senzu dan menerbangkan semua orang menuju kota militer Kintian Dalam perjalanan, Tan Yun melihat bahwa Komandan Bai Feng linglung, dan bertanya Paman, saya pikir anda telah mengkhawatirkannya selama ini, ada apa? Oh, tidak apa-apa, Pamanku hanya memikirkan sesuatu, jadi dia terganggu Komandan Bai Feng tersenyum, melihat Komandan Bai Feng enggan berbicara lebih banyak, Tan Yun tidak bertanya Sebulan kemudian, Tan Yun mengemudikan Senzu dan kembali ke kota Kintian bersama semua orang Setelah Tan Yun dan Komandan Bai Feng berpisah, Tan Yun kembali ke Jing Mansion, alam dewa elit Dan setelah melaporkan keselamatan kepada istrinya, mereka memasuki lantai atas menara dewa tingkat 12 yang berdiri di halaman Titik, pada saat yang sama, Komandan Bai Feng buru-buru bergegas ke istana Raja Dewa di puncak Gunung Kintian Dan langsung pergi ke istana Raja Bai Cheng Setelah beberapa saat, di aula, Dewa Raja Bai Cheng, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup Perlahan membuka matanya, melihat kepanikan Komandan Bai Feng, alis putihnya bergetar, dan bertanya, Feng, R, ada apa denganmu? Ayahku, anak itu memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu Dahi Komandan Bai Feng ditutupi dengan butiran keringat, dan berbisik, masalah ini terkait dengan kehidupan semua orang di keluarga Bai saya Ini tentang hidup dan mati semua pasukan keluarga Bai kita Setelah itu, Bai Feng dengan lambayan tangan kanannya dan buru-buru mengatur penghalang kedap suara Feng R, jangan menakutiku untuk seorang ayah Dewa Raja Bai Cheng tampak serius dan mendesak, cepat katakan padaku apa yang terjadi Ayah, masalah ini ada hubungannya dengan Yuner Kata Bai Feng Yuner, Dewa Raja Bai Cheng menyilangkan alisnya, apa yang terjadi padanya? Ayah, Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, anak laki-laki kucuriga Yuner bukan bernama Jing Yun Nama aslinya seharusnya Tan Yun Yuner adalah reinkarnas Hong Meng Supreme Kata-kata ini seperti blockbuster, dilemparkan ke kedalaman pikiran Raja Dewa Bai Cheng, kepalanya berdengung Dewa Raja Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata Hong Meng Supreme bernama Tan Yun setelah reinkarnasi keabadian Tapi dia telah mati selama puluhan ribu tahun Bagaimana dia bisa menjadi Tan Yun? Feng R, apakah kamu membuat kesalahan? Komandan Bai Feng berkata dengan tegas, aku tidak boleh membuat kesalahan Ayah, dalam perjalanan kembali ke kota militer Qing Tian Kemudian, Yu Chi Hao meminta saudara perempuannya Yu Chi Qing untuk membawa dua tetua kelas 6 dari ranah Raja Dewa untuk mencegat Yuner Yuner ingin mencegahnya mengekspos latihannya Jadi, dia membiarkan Haer dan semua pasukan keluarga Bai memasuki menara Lingqiao Dan kemudian dia membuka larangan menara Tapi Feng R bisa melihat seutas apa ayah terjadi di luar dengan kesadaran ilahi Feng R, katakan padaku apa yang kamu lihat Dewa Raja Bai Cheng mendesak Bai Feng berkata dengan ekspresi terkejut Ayah, bocah itu melihat Yuner melemparkan api Hong Meng dan api es Hong Meng Jing Yun juga menggunakan tubuh Tuan Hong Meng Dan bentuk tubuh dia menjadi raksasa setinggi 12 ribu kaki Tidak hanya itu, bocah itu juga melihat Yuner menawarkan sebelas pedang Dewa Hong Meng Termasuk Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Wu Wu, dan Xian Chen Dia juga mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan menampilkan seni pedang Hong Meng Apa yang membuat anak itu lebih yakin bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme adalah bahwa dia bahkan telah menggunakan tiga kekuatan supernatural dari Hong Meng Supreme yang legendaris, pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya Mendengar ini, Dewa Raja Bai Cheng tampak terkejut Feng Er, apakah kamu salah? Ayah, Hair tidak pernah menatap mata yang menyilaukan Bai Feng buru-buru berkata, kamu memiliki gambar ingatan, kamu tahu itu pada pandangan pertama Cepat dan padatkan gambar memori Dewa Raja Bai Cheng mendesak Ini ayah, setelah Bo Feng Xiao memerintahkan jawabannya Dia menjentikan lengan kanannya dan segera melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar ingatan Seperti yang dikatakan Bai Feng, ketika Dewa Raja Bai Cheng membaca gambar memori Dia melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yuner memang Hong Meng Supreme Tidak heran, setelah Yuner memasuki pasukan keluarga Bai Kemampuannya untuk melompati tantangan sangat berlawanan dengan langit dan menjadi Dewa Perang di pasukan keluarga Bai Tidak heran Yuner ingin membunuh putra tertua dan putra kedua San Peng Dan membunuh San Su Sheng dan Bai Suan Ki pada malam upacara pernikahan di kota militer tertinggi Dan membingkai kesalahan dengan Dewa Yuen Pada akhirnya, Dewa Raja Yuen dibunuh oleh Ling Xia Tianzun dari sembilan ras Ternyata Yuner membalas dendam Juga, aku tidak pernah tahu mengapa Yuner melakukan pembantaian dan pertumpahan Darah Ma Mansion Gongsun Mansion, Titan Palace, San Mansion Sekarang aku mengerti, Yuner sudah mulai membalas dendam Juga, tempat tinggal dari 12 Dewa Besar dari Dunia Dewa Chaos dibantai di seluruh rumah Yuner pasti melakukan ini Karena di masa lalu, ketika Yuner adalah Hong Meng Supreme Dia dihianati oleh Ling Xia Tianzun, San Peng, dan Raja Dewa Tertinggi Setelah dia dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme 12 Raja Dewa Besar dari Dunia Dewa Chaos memimpin klan untuk membunuh bawahan Yuner Mendengar ini, Bai Feng memandang dengan sungguh-sungguh Ayah, apa yang harus saya lakukan? Jika Yuner adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme Begitu masalah ini terungkap, pasukan keluarga Baiku pasti akan dibunuh oleh Ling Xia Tianzun Jika kamu memberitahu Ling Xia Tianzun bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari reinkarnasi Hong Meng Supreme Pasukan keluarga Baik kita pasti akan memberikan kontribusi yang besar Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berjudi dengan Yuner untuk membantunya membalas dendam? Atau kita akan melaporkannya? Setelah mendengar ini, Dewa Raja Bai Cheng melambaikan tangannya Biarkan aku memikirkannya untuk ayah Setelah beberapa saat penuh, Dewa Raja Bai Cheng berkata Feng Er, ceritakan pendapatmu Bai Feng berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh Anak laki-laki itu ingin membantu Yuner Bukan untuk hal lain, hanya untuk keadilan di hatinya Karena Yuner memanggil paman pada anak laki-laki itu Anak laki-laki itu tidak dapat mengkhianatinya Di masa lalu, ketika Yuner adalah Hong Meng Supreme Dia baik hati dan benar, seorang penguasa yang langka Tetapi dihianati oleh Ling Xia Tianzun Dalam hati Haier, Yuner seperti anak Haier Dan Haier tidak mau melaporkannya Setelah mendengarkan, Dewa Raja Bai Cheng memandang Bai Feng dengan persetujuan Dan berkata, poin bagus Di dalam hati sang ayah, Yuner adalah cucu sang ayah Di masa lalu, dia menderita ketidakadilan Sejak dia kembali sekarang, sang ayah tidak mengatakan apapun untuk mengkhianatinya Juga, karena nenek moyang kita mengkhianati Yuner saat itu Kita menyalahkan diri kita sendiri dan memilih medan perang di luar wilayah dan mati Saya pikir leluhur masih hidup, dia pasti akan mendukung kami dalam melakukan ini Setelah mengambil keputusan, mata keru Dewa Raja Bai Cheng mengungkapkan secercah cahaya Yuner sangat teliti, dia sengaja menjadi murid Ling Xia Tianzun Dan dia disukai olehnya lagi Pasti dia menginginkannya balas dendam suatu hari nanti Ling Xia Tianzun mengalami perasaan dihianati Selain itu, Yuner sekarang hanya Kaisar Suci kelas 2 Dan dapat membunuh Raja Dewa kelas 6 Mengingat waktu, Yuner pasti akan terbang ke langit Menginjak si Yuan Supreme dan Chaos Supreme untuk membunuhnya Saat Yuner kembali dan menyatukan 3 dunia dewa besar Keluarga Baiku akan menjadi pahlawan nomor 1 Jadi, bagaimanapun juga, kami akan menantikan Yuner di masa depan Mendengar ini, Bai Feng menganggupkan kepalanya dan berkata Ayah, haruskah kita pergi ke Yuner untuk pertarungan? Tidak, Raja Dewa Bai Cheng berpikir sejenak Dan berkata, karena Yuner tidak memberi tahu kami identitasnya Itu berarti dia masih memiliki beberapa kekhawatiran atau tidak cukup mempercayai kami Kami sedang mengamati perubahan dan memberi Yuner lebih banyak waktu Untuk ayah, aku yakin suatu hari nanti dia akan memperlakukan kami sepenuhnya sebagai miliknya Dan memberi tahu kami secara pribadi Bai Feng mengangguk setuju, ayah benar Raja Bai Cheng memperingatkan, Feng Er, kamu harus ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini Bai Feng berkata, ayah jangan khawatir, bocah itu tidak akan mengatakan apa-apa Masih ada urusan di ketentaraan, jadi ayo pergi dulu Yah, kamu pergi, kata Dewa Raja Bai Cheng Anak itu pensiun Setelah Bai Feng pergi, di mata berlumpur Dewa Raja Bai Cheng Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri Untuk keluarga Bai Saya, ini pertaruhan Jika taruhan dimenangkan, pasukan keluarga Bai Saya akan menjadi orang kepercayaan dari Hong Meng Supreme Di masa depan, tiga Dewa Utama akan memiliki posisi penting Jika taruhannya kalah, dunia Hong Meng tidak akan memiliki pasukan keluarga Bai lagi Jika hati Terima kasih.